Oke siap, halo teman-teman semua, balik lagi bareng gue Robby Dan gue Arya Dan selamat datang di channel Mungkin gak sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Ketemu lagi di Sadika TV Kali ini kita akan membahas hal-hal yang dianggap tabu menjadi layak untuk diperbincangkan Kenapa saya ngomong gitu, karena di depan saya sudah ada ini dari channelnya Mungkin gak sih Meriah sekali Jadi mungkin gak sih ini Kontennya itu membahas hal-hal yang lagi booming ya Yang lagi viral gitu Ya bisa dibilang gitu Cuma kita kayak lebih ke yang misterius-misteriusnya gitu Gak semuanya yang viral lagi booming Cuma kita ke teori konspirasi Oh yang kayak gitu Yang misteri-misteri ya Nah sebelum lebih jauh ini saya dengan siapa aja ini Kan tadi sudah kenal Kan belum Belum in-prem Intro Halo teman-teman semua, balik lagi bareng gue Robby Dan gue Arya Dan selamat datang di channel Mungkin gak sih Wah itu opening khasnya ya Sip Ke lakang tegangnya tuh asli Asal pendaksarang calon mertua gitu Oke Sam lanjut Boleh nafas dulu Itu inspirasinya dari mana opening tuh Gimana Kalau kita opening sih pasti Karena pernah Pertamanya kita bikin channel tentang kuliner Dan selalu bilang teman-teman Dan kedepannya ya selalu bilang teman-teman Teman gitu Kayak gitu Karena katanya sih kalau teman-teman lebih dekat ke penonton aja Oh iya Saya aja belum punya opening yang netep nih Masih bingung Tidak apa-apa Iya jadi gitu Jadi awalnya kan kita Sebetulnya sih teman saya ya Dia Mas Robby ini Bikin channel sambal Spektakuliner ya Bikin channel spektakuliner Jadi isi channel tuh kayak review-review makanan Kayak ada mukbang juga gitu Nah pada suatu ketika Dia tuh kayak ngajak saya gitu Buat ikutan mukbang gitu Itu yang pertama apa ya mukbang Ini apa namanya Mie Tapi bukan di channel mungkin gak sih Bukan Bukan di channel Ada sih Oh ada channel satu lagi Yang Mas Robby yang spektakuliner itu Masih lanjut Sepertinya masih Masih dan tidak lebih kemasnya Wah bisa kole Saya banyak undangan review nih kebetulan Kapan-kapan bisa diatur jadwal Pengen Sebenarnya Bener vlogger pengen banget ya Mantap Iya gitu Jadi Saya cerita lanjut ya Nah pas Kole Bukan kole ya Biar disebutnya Kayak Jadi Robby ini minta Jadi kan kita Ceritanya kita tuh udah temenan dari SMA gitu kan Oh temen satu SMA itu Nah Mas Robby ini dulu Bikin channel sendiri Sama istrinya gitu Yang spektakuliner ini Sempat lama pakum ya Mas Sempat lama Kemudian ya Pengen bangkit lagi lah gitu Muncul lah ide tersebut Untuk buka mukbang gitu Dan dia ngajak saya buat mukbang itu Awal bersamanya disitu ya Nah tercetusnya mungkin gak sih itu Dimana tuh ceritanya Nah ini yang mau ditanyakan Kenapa jadi Arahnya jadi kesan Karena kita berdua suka banget Sama yang namanya Konspirasi ya Terus Apa namanya Tentang dunia-dunia lain gitu Nah kita terpikirkan Untuk membahas satu channel Yang dimana channel tersebut itu tuh Serius tanpa ada ketau Ketau sama sekali gitu Oh yang kegang-kegang gitu ya Sangat seneng sekali Kalo ketau-ketau gitu Cuman Kita berdua Kayaknya asik deh Kalo kita bahas tentang Teori-teori konspirasi Ataupun Misteri-misteri Yang ada di dunia gitu Tapi itu kan Perlu riset dulu itu Persiapannya itu gimana? Gimana ya? Persiapan sih kita Karena Saya kerja Dan dia juga kerja Paling kita cuman Terbesit aja Ketika kita lagi nonton HP Lihat-lihat HP terus Kita Oh asik Kalo kita bahas Nah langsung dicari info-info itunya ya Nah yang saya tau kan Nge-uploadnya seminggu sekali ya Iya betul Jadi itu persiapannya seminggu Langsung Bisa dibilang iya Dan bisa dibilang tidak juga sih Karena kan kita hidup di budaya Indonesia ya Yang serba-serba apa-apa Tidadakan Kadang didadak gitu Kadang didadak Ada yang bener-beneran riset selama seminggu gitu Ada yang beneran Hamin satu kita baru riset Oh baru riset Yang pertama mungkin karena terlalu kebanyakan ide yang mau dibahas ya kan Gitu Apa mau bahas teori inilah Teori satu lah Teori yang lain lah gitu Makanya kita Banyak banget pemikiran Kira-kira teori mana yang bakalan kita bahas Yang bakalan seru kita bahas gitu Alhasil Hamin satu baru kita seriusin gitu Oh ya Ini baru ada lima gitu ya Lima video ya Padahal di Sebetulnya masih banyak rencana juga bahas terori-terori yang lain Cuma sepertinya itu yang paling menarik dan Kayaknya penonton channel kita juga tertarik untuk menonton itu gitu Ini ada bukti dimensi lain Lima Suku berbahaya Nomor berhantu Iya gitu Ya kita sih sebetulnya pengen Apa ya Kita kan suka Jadi kita pengen ngelakuin apa yang kita suka aja Betul Tapi emang menarik sih Saya juga jadi Lihat dari judulnya aja Jadi pengen menonton Sampai habis Semuanya klik Lihat ya Aduh Ya karena emang mungkin Kalau saya pribadi Suka lah Sama hal-hal yang seperti itu Walaupun Saya sendiri itu penakut gitu Cuma rasanya kalau semisal Kita mengulas tentang Misteri-misteri gitu Rasanya Adrenal itu seperti terpaca aja Kayak gitu Itu biasanya bikin kontennya di mana? Ini Di mana? Di rumah saya sebetulnya Di daerah mana? Di Mancoge Mancoge Jangan diletangi dong Nanti tiba-tiba ada suara baso Pokoknya rumahnya yang kayak Gumpuk aja Nanti akan saya ontrop Jangan dong Gitu Ya jadi saya kebetulan Jadi saya tuh kerja di rumah aja gitu Ada semacam kamar tidak terpakai lah Jadi kita pakai lah sebagai Bisa dibilang studio-studioan gitu lah Studio-studioan Betul gitu Nah selainnya Youtube Ini kegiatannya apa aja nih? Mas Robi Mas siapa? Ini Mas Robi Ini Mas Rian Mas Rian Kegiatannya apa? Apa ya? Bingung Jadi Mas Robi aja dulu kali Kalau saya pribadi kerja sebagai Ini aja sih Apa? Di rumah makan Jadi tukang masak Seperti biasa lah Koki gitu Nah makanya saya bikin channel spektakul ini Waktu itu Nah nyambung ke nekadinya Nyambung ke nekas itu Tapi karena memang Kita berdua sih Karena kita berdua Suka dengan konspirasi Jadi wah Kalau Mas ini Saya sendiri bisa dibilang Penganggur Penganggur Enggak Jadi Yang bisa dibilang Saya tuh Freelancer gitu lah Freelancer Freelancernya tuh Bergerak di bidang Jasa desain grafis gitu Mantap Boleh dibikinin logo nih Boleh Boleh Jadi ya Kebetulan Mungkin Mas Robi juga Punya apa ya Fashion yang cukup Di bidang kuliner Terus saya Dulu juga sempet Pas di spektakuliner itu Apa ya Robi tuh ngajak saya Buat bikin thumbnailnya juga Gitu Jadi Saya kan lumayan Ya bisa lah bikin thumbnail Tunggail yang Agak clickbait dan Agak-agak kekinian gitu Nah gitu Itu modal berharga itu Thumbnail itu Kayaknya Kayaknya Robi ngajak saya Kayaknya gitu Kayaknya sih saya Cuma memanfaatin dia doang Meskipun tidak ada hasilnya Itu sih Iya Iya gitu kan Ya freelancer lah Desain gratis gitu Kalau kesel harian Kembali ke kontennya Udah berapa subscribernya? Berapa ya? Sepertinya itu aib ya Ntar biar Netizen tau Ntar dibantu subscribe Kita punya itu Kayaknya awal Kapan ya? September Satu bulan yang lalu lah Oh masih baru akannya Iya baru banget kan Baru banget September Kayaknya awal-awal September Kayaknya Sebelum September apa Agustus ya? Kayaknya akhir Agustusan Iya Agustusan 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 Agustus September gimana? Agustus September lah Iya gitu Jadi kita baru kurang lebih Satu bulan lah gitu kan Ya subscribernya masih Di bawah Satu juta lah Sekitar lah Sekitar Natural aja Gimana tuh? Dalam merangkai kata-katanya Iya Gimana tuh kiranya mas? Kalau kita sendiri Sebelum take video itu Kita biasanya Apa namanya? Otodidak dulu Ngobrol Mana kata yang gak pas Mana yang kata pas gitu Baru kita ingat-ingat Gak ditulis ya Oh gak ditulis Cuman diingat-ingat aja Cuman diingat-ingat Kalau misal masih ada yang salah Kita cut lagi Masih ada yang salah Kita cut lagi Jadi Satu video itu bisa Dua sampai lima jam Apalagi video yang Awal-awal ya Yang kita Pertama kali baru bikin video Itu kan Gimana ya Video pertama gitu Itu gerunginya Minta ampun gitu kan Jadi sampai seharian Kita bikin video itu Padahal cuma Beberapa menit doang Kadang kita Kita terlalu memikirkan Audience Untuk mendengarkan Itu sih Untuk mendengarkan Kita jadi Kita takut aja Apa yang kita sampaikan itu Tidak masuk Di Alur ceritanya Jadi Dicap Dicap itu Cutnya bisa sampai 100 kali Nah itu Buat video Behind the skin Bagus tuh Boleh dimasukin Di akhir video Ada ya Satu video yang kita masukin Cuman Kayaknya Banyak video Yang kita masukin Nah ini kita tantang nih Disini Untuk bawain kontennya Disini Siap gak Saya kasih materi Ini yang lagi viral Sekarang ya Tentang war copy Yang di Itu sama Om Indro War copy ya Kebetulan Beberapa hari Yang lalu ya Sampat beratainya viral Jadi biar nanti Di Thumbnailnya itu Ada war copy Yang lagi viral Siap Tentu clickbait sekali Bisa gak Gimana Gimana Ya dibikin konten Disini Dimulai dari opening Terus Ngebahas sedikit aja Tentang kan war copy Misal Kan udah ada Hakki hak kekayaan Intelektual Si war copynya Gak izin Gitu 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 Gimana Bisa dicoba Di challenge Opening Dari pembukaan Tunggu lagi Di channel Mungkin gak sih Gitu Wah Kamera sebelah sana Kamera sebelah sana Tambahkan tangan Itu kameranya Lihat Oke siap Halo teman-teman semua Balik lagi bareng gue Robby Dan gue Rian Dan selamat datang di channel Mungkin Gak sih Kali ini kita bakalan bahas Tentang yang lagi viral Di jagad maya ini Yoi Yaitu War copy Betul sekali Siapa yang gak tau Dengan sosok 3 bocah Yang baru belakangan ini Viral banget nih Ya Mereka tuh Kayak Menirukan Legendal comedy Di Indonesia gitu ya Kayak Mas Dono Kasino Dan Mas Inro Betul sekali Kali ini kita bakalan bahas Tentang war copy Dimana 3 bocah ini Mendapatkan 1 kasus Yang menurut kita Sangat complicated sekali Wak Ya Karena mungkin Dari 3 bocah ini Gak tau menau Tapi Rasanya Dia seperti terseret Ke jalur kasus Yang lebih berat Setuju 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 Betul Bagaimana Bagaimana Ceritanya Kita masuk saja Ke videonya Mantap Terima kasih Intro Terima kasih Intro Terima kasih Terima kasih Cukup materinya Bagus itu Cukup menegang kan Tapi bisa Bisa Baling itu lagi kita Jadi lebih banyak Ke Apa namanya Dadakan Bagus Dan mungkin Kalau misalnya kita ada Kata-kata yang kurang pas Biasanya kita langsung Kat Kayak tadi mungkin Tiga bocah Karena mereka Juga masih Bocah Kalau menurut Akangnya sendiri Gimana tomar kopi Aduh Jadi Emang Gak tau Cari Amat Ya tapi Kalau Menurut kita Ya itu kan Tiga bocah Itu Kayaknya Tidak tau menau Ya Kang Itu Manajemennya Kayaknya lebih Mungkin bukan kesalahan ya Kayak mungkin Kekeliruan kali ya Mungkin mereka Memanfaatkan Sesuatu yang sedang viral Gitu Dulu kan Kang Tapi Saya Saya Itu ya Kang Saya menyangkanya juga Mereka gak bakalan Kayak gak nyangka gitu loh Bakalan disaut langsung Sama pada Indro nya gitu Ya itu kan Yang ngengkatnya Dari netizen juga Jadi Cepat atau lambat Ya Om Indro pasti tau juga Cuma Salahnya mereka Mereka terlalu tergesa-gesa Itu untuk masuk TV Untuk on air Nah tidak izin-izin dulu Kepada pihak Wargok DKI Gitu Kayak sama Kayak kasusnya Dulu tuh pas Apa yang Odading itu ya Odading Sempet viral juga kan Ya Sempet ke TV juga kan Cuma abis itu Karena Ya itu Mungkin mereka tidak Mengindahkan etika gitu ya Belum siap Mungkin untuk Sama Kasusnya Sama yang tiga Anak-anak ini Kayaknya Mereka mungkin belum siap Belum tau menau tentang Manajemen dan hak cipta Lo kunyung-kunyung Ada satu manajemen Yang mengajak mereka Bergabung Gitu kan Mereka Kayaknya tidak tau menau Ya mudah-mudahan lah Kalau mereka mau berkarya Silahkan berkarya Dengan karya originalitas mereka Gitu kan Kalau misalkan mereka Emang lucu Dan banyak orang yang suka Kayaknya Bakal fine-fine aja Nah ini Pembahasan mulai serius Minum dulu Minum dulu Minum dulu Minum dulu Aduh Kang Eganya Saya Saya terus yang nanya nih Ada yang Mereka tanyain Iya gitu Paling kita nanya nih Gimana Ini Kang Eganya ini Kalau misal dilihat Ini udah hampir Dua tahun mungkin ya Dua tahun Kalau Total dari buat channel Itu dua tahun Dua tahun Kita baru satu bulan Rasanya Kalau misal saya yang tanya-tanya Rasanya kurang etika aja Malah totalnya Saya itu Sepuluh tahun Kalau di Youtube itu Dari 2011 Sampai 2017 Ke Benet 2017 Sampai 2019 Ke Benet lagi Nah yang ini Yang terakhir Semoga ini terus berkembang Jangan lupa untuk Like, Comment, dan Subscribe Sudah dua kali ke Benet Saya Sampai akhirnya Kemarin Kalau gak salah Juli Ada email Adsennya berhasil Dikirim Tapi video yang booming Itu apa Kang Kira-kira Dulu justru Yang gak niat-niat Saya upload video Si Ohang Video Bobodoran Sunda Masih di channel yang ini Iya Di channel yang ini Kan dulu Gak niat jadi YouTuber Jadi ada video si Ohang Yang lucu Saya edit Upload Tapi gak kena copyright Gak kena Itu aman Karena Ohang gak tau copyright Nah penontonnya Sampai 500 ribu Itu gara-garanya Pas si Sule Sule Podcast Ngundang si Ohang Sama si Anton Nah netizen Netizen yang habis Lihat podcast itu Langsung lari Ke video saya Mungkin udah rezekinya Jalannya Perjuangan 10 tahun Tidak sia-sia Alhamdulillah Kita perjuangan 1 bulan Punya inspirasi Bikin channel podcast Awalnya itu kan dari Bobodoran Sunda Kali ya Sekarang jadi Ke arah podcast itu Dari mana kiranya That's true Apa dari mas-mas berotot Saya ini aslinya pendiem Malah Temen-temen saya aja Kamu ini cicingan Tapi malah bikin podcast Ya gak tau Ngalir gitu aja Tadinya niatnya Bukan ini Bukan untuk podcast Ini buat Kaper lagu aja Berarti Akang Suka nyanyi juga? Ya dulu Boleh dong Itu saudara kan Suka padanya Suka Sebelumnya juga kan Kaper lagu Udah banyak disini Awalnya ini bukan Buat podcast Ini buat lagu Disini nyanyi Masih di channel Sadeganya? Ada di bawah Lebih kebetulan sekali Kita berdua juga Senang sekali Dengan musik itu kan Rasanya tuh Kita pernah bikin Cover gitu Dan gak pernah jadi Gak pernah di upload Cuma bikin aja Jangan sampai Saya tantang nyanyi Gira dong Kita ke bawah kita Ini tidak bakalan Diedit Suara kita bagus Kalau di edit Kalau mau nyanyi Mungkin abis podcast ini Boleh lah Kaper lagu Bisa Bisa Barang bisa dikondisi Jadi kamu yang suling Buatnya Enak Kenapa jadi kesohannya Oh gitu ya Tapi emang Gak ada Niatan buat Bikin channel yang lain gitu Maksudnya Buat podcast Khusus podcast Gitu musik Khusus musik Gitu kan Justru ini Kenapa saya namain Sadegatv Karena di tv Itu kan Berbagai macam Program ada Jadi saya Kontennya Campur aja lah Mau ada yang lihat Mau enggak Gak apa-apa Yang penting berkarya Awalnya juga Saya sadegat Official ini Oh sadegat Official Nge-vlog dulu Tapi kesini-kesini Kok channel Kontennya Jadi campur gitu Yaudah lah Sadegatv aja Diganti Tapi justru Membranding diri sendiri Bagus Endorse Jangan lupa Floridina Terima kasih Floridina Saya cinta Floridina Masuk Oh gitu Kalau sadeganya sendiri Kang itu Kan nama Akang kalau gak salah Ega ya Ega Sadega itu apakah Sagede Gajah Ini kecil ini Sagede Gajah Juga tuh Awang mulanya Itu dulu Suka ngeband ya Nama panggung Nama panggung Sudah pensiun sekarang Jadi sadegaben awalnya Nama panggung Oh nama akang sendiri Nama panggungnya Ada di youtube Install Ben Lihat aja Jangan lupa Sudah bubar Oke 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 Ya cukup menarik ya Kalau dilihat dari latar belakang Mas Ega sendiri Kok emas Ken Sunda ini Karena kita berdua itu Nikah sama orang Jawa Ini udah pada nikah Udah pada nikah Udah Udah Saya udah 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 Sama cewek kan Sama cewek Ya gitu Jadi kita kebiasaan manggil emas Gitu Gak apa Udah apa lagi Ini Lagi ya Itu apa Udah ini Udah 23 menit Cukuplah ya Cukup 3 menit Kalau ada tambahan mungkin Tambahan apa ya Apa ya Kira-kira Menurut kamu Gak ada Kayaknya sudah cukup Kalau sudah cukup Kita tutup dengan quotes Dari mungkin Kenapa ditempat kayak gitu Quotes Gak ada kayak gitu Ada Silahkan Serius Ada Kamu dulu ya Masnya dulu Teman-teman youtube aja ya Ya Oke Buat teman-teman yang masih ingin berkarya di youtube Ini ada dua kata-kata yang sangat mudah diucapkan Tapi sulit untuk dilakukan Yang pertama itu ada mulai Yang kedua itu adalah konsisten Jadi ketika teman-teman udah mulai di youtube Teman-teman harus bisa konsisten Karena dengan konsisten Teman-teman bisa mendapatkan kesuksesan yang hakiki Luar biasa Luar biasa Dari kasih efek tepuk tangan Gua sih yang cukup menarik Ya itu bisa buat closingnya Oke terima kasih buat mungkin gak sih Semoga sukses ya Amin Amin Terima kasih juga Semoga channelnya cepet-cepet dapat unsense Amin Jangan lupa di subscribe guys Amin Oke assalamualaikum Bye Bye